Perjalanan Bank Mandiri memang tidak mudah. Diawali dengan krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Memaksa legasi bank melakukan merger dengan proses yang kompleks dan lahirlah Bank Mandiri. Berlanjut di tahun 2005, ketidaksiapan organisasi mengelola pertumbuhan dengan tepat, mengakibatkan kinerja Bank Mandiri turun signifikan. Bank Mandiri berhasil melewati masa sulit tersebut dengan berbagai transformasi yang dilakukan, sehingga mengantarkan Bank Mandiri menjadi institusi keuangan terbesar di Indonesia. Bank Mandiri selalu memberikan yang terbaik bagi negeri, dengan merealisasikan rencana bisnis bank yang dapat mendorong kemajuan, dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Indonesia melalui pengembangan produk dan jasa, penguatan tata kelola, human capital, teknologi informasi, dan layanan. Sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat, Bank Mandiri telah menyusun Sustainability Banking Principles berupa prinsip-prinsip berkelanjutan bisnis perusahaan berdasarkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik. Antara lain meliputi bisnis strategi, banking operations, risk management, human capital, dan community development. Selain implementasi Sustainability Banking Principles, Bank Mandiri menyadari perlunya penajaman pada strategi core plan 2020 untuk menjaga eksistensi Bank Mandiri secara berkelanjutan. Di antaranya, Pertama, melakukan fokus bisnis pada prioritas yang lebih jelas. Kedua, melakukan tata ulang pada organisasi sesuai dengan fokus yang dituju. Ketiga, menjalankan manajemen resiko lebih terarah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan kualitas bisnis dengan lebih baik. Keempat, pengembangan SDM untuk membangun karakter pimpinan sekaligus entrepreneur yang handal. Kelima, mewujudkan budaya kerja yang kondusif dan nyaman melalui implementasi nilai-nilai tip C. Bank Mandiri, terus menumbuhkan budaya inovasi untuk mendorong pegawai agar memberikan kontribusi positif yang menjamin keberlanjutan Bank Mandiri. Tidak hanya fokus kepada keunggulan kinerja keuangan, Bank Mandiri turut memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagaimana konsep triple bottom line yang berfokus pada aspek planet, people, dan profit. Sebagai komitmen Bank Mandiri dalam pemeliharaan lingkungan, dibuktikan dengan penerapan program Green Banking dan Green Office. Sebagai wujud pelaksanaan Green Banking, Bank Mandiri telah menjalin kerjasama dengan Agency Franchise Development dalam pemberian fasilitas pembiayaan proyek ramah lingkungan bagi nasabah, serta memperkuat struktur pembiayaan jangka panjang. Selain itu, Bank Mandiri bekerjasama dengan OJK untuk menjadi first movers dalam praktik perbankan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Sebagai wujud implementasi program Green Office, Bank Mandiri meminimalisir penggunaan kertas dan memaksimalkan penggunaan water recycle. Selain komitmennya terhadap kelestarian lingkungan, Bank Mandiri berkomitmen mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai, nasabah, maupun masyarakat. Di samping itu, melalui program Mandiri Sahabat Diable, Bank Mandiri menjadi bank BUMN pertama yang secara aktif memaksimalkan potensi rekan-rekan di Fable sebagai wujud nyata spirit memakmurkan negeri. Demi menjadi perusahaan yang berkelanjutan, Bank Mandiri telah menerapkan program Talent and Succession Management yang dirancang untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa mendatang. Sebagai wujud kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur nasional, Bank Mandiri telah melakukan pembiayaan infrastruktur sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam mensukseskan program pemerintah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bank Mandiri berkontribusi dalam penyaluran pembiayaan infrastruktur nasional secara berkelanjutan. Selain itu, kontribusi Bank Mandiri dalam mendukung program pemerintah terbukti pada keikut sertaan Bank Mandiri sebagai salah satu bank persepsi dalam program tax amnesty. Bank Mandiri sebagai salah satu bank di Indonesia yang memiliki reputasi baik dan terpercaya, berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam sektor keuangan. Secara konsisten, Bank Mandiri berhasil melakukan peningkatan aset perusahaan. Walaupun dihadapkan pada kondisi perekonomian yang kurang baik, Bank Mandiri senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk seluruh stakeholders. Melalui program-program yang dimiliki, Bank Mandiri memposisikan dirinya sebagai sahabat negeri yang senantiasa memberikan kontribusi terbaik, mendorong kemajuan bangsa dan mewujudkan cita-cita menuju Indonesia yang lebih baik.